Intro Hmm, foodies aroma pizzanya smells good Ditambah dilaini langsung oleh chef Italia Wah, kapan lagi kan makan recit terbang cius ke Italia kayak begini? Hahaha Nah, foodies mumpung masih di vibes-vibes negara asalnya pizza nih Langsung aja kita belajar yuk cara bikin pizza and dulu yang otentik punya Let's go Chef Kiki Holina, Holina Aca, Aca, 17, Aca, Aca, 17 Aca, 17, Pakai sambal? Pakai sambal Oke, 13, Holina Holina, 13, Holina, 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 13 Eh, toh, nggak ada, 11, Aan 11, 11, ada 11 11, 13, sudah ready Pizza nya kalau nggak mau saya bawa pulang nih Thank you What's your name? I'm name, my name is Chef Max Oh, I'm Faryal from Indonesia Oh, I saw the queue so many ya Many people love your pizza Why? Do you know why they love your pizza? Because I love them too The secret of making good food is making fashion and making it to make people happy If people are happy, a good chef will make more good food, it will get more spirit to make great food, that's the deal And making pizza with love, of course Everything with love, not only pizza, so anything we make with love is going great Jadi kenapa orang-orang suka banget sama pizzanya, karena ini tuh passion dia, karena dia memang cinta banget sama masakan pizza ini Jadi pasti tuh membuatnya tuh dengan penuh cinta, penuh cinta rasanya tuh enak banget Dan this is very, very authentic Ya kan? Very, very authentic Wih, akhirnya mateng juga nih setelah nunggu lama Haha, foodies pas buka oven dan ngeluarin pizzanya Uh lala, ini sih ajib banget wanginya Kecium kan foodies? Hihihi Aromanya tuh authentic itali banget ya, beda dengan pizza-pizza lainnya Packing yang rapi kiki, sebelum kita geser cus ke negara selanjutnya Wow, 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 kemana nih? Yes, hari ini makan receh yang mengajakin foodies keliling dunia deh pokoknya Dari itali, hup, langsung nyampe ke palestin Free, free palestin Free, free palestin Hahaha Nah, foodies, kunava asli palestina ini terbuat dari tepung, susu dan mentega Bahannya sih sederhana ya, tapi buatnya ternyata gak segampang itu foodies Adonan kue akan dibuat panjang seperti rambut nenek, baru deh tuh tuang krim susu ke dalamnya Nah, kalau foodies suka manis, bisa tuang gula ke dalam kunava, tapi kalau gak suka bisa dipisah kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bapak ini lagi buat apa nih? Ini apa ini? Ini kunava Oh, ini kunava ya Manis Manis, pastinya ini dessert, jenis dessertnya Selain kunava, ada apa aja di sini? Ini kunava mozzarella, kunava krim susu Kunava mozzarella, kunava krim susu Terus ini ada apa lagi? Ini baklava, semua manis, semua tinggi Ini ada baklava, jadi memang ini makanan-makanan ala Timur Tengah ya Babas sendiri asli orang gazel foodies ya Makanya saat mendengar peperangan di Palestina, Babas sedih dan juga terpukul karena banyak keluarga dan kenalannya yang syahid Semoga peperangan segera dihentikan ya, biar gak makin banyak korban jiwa Amin Saya mau yang mozzarella Ini tadi apa? Krim susu Krim susu sama nanti saya mau ini juga ya Kita li udah Baik sini udah sekarang ke mana lagi kita ya? Ke negara mana lagi? Kita liaskan, yuk 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 Arigato gozaimasu foodies Waduh, tiba-tiba aku lagi ada di Jepang Hmm, tau kan makanan Jepang itu apa? Srain sushi Apa? Ayu, suaranya mana? Nah, betul banget ramen Wuh, ini tuh ada ramen namanya konbawa ramen Ini katanya sih enak banget dan ini antriannya tuh sudah lumayan mengular Percaya gak foodies? Ramen yang satu ini tuh memang udah terkenal banget dengan harganya yang receh Tapi rasanya bisa diadu lho foodies Ya iyalah, wong orang chefnya belasaran Jepang Indo gitu loh Rasa ramen emang dijamin otentik punya Nah, yang jadi prima donanya sih kuro ramen nih foodies Tapi karena kiki udah lapar brutal karena pinah negaranya kita jauh-jauh Yaudah, kita pesen aja 3 menu sekaligus biar nampol ya Gimana? Mau nambah topping lagi? Boleh kok foodies, tapi dijual terpisah ya Jadi harus nambah kocek lagi Sip, oke deh foodies, semua makanan dari 3 negara berbeda udah lengkap nih Yeay, saatnya kita kembali ke Indonesia Maksudnya ke selera Indonesia Ki Ini aku ya, kalau sama pisah ini udah paling-paling yang gak bisa ditoleransikan Karena ini pasti bakal abis semuanya sama aku Ini peperoni, tuh deh dong Potongan beef-beefnya ya kan, gede-gede dan banyak banget Hmm, lazis pisan kalau kataku Tipis ya Ya gimana gak enak loh foodies Karena ini dibikin langsung sama orang Itali Jadi rasanya bener-bener autentik banget Topingannya juga gak pelit sama sekali loh foodies Daging pepperoni-nya tuh banyak Terus mozzarella-nya molor dan enak banget Walaupun tipis, pas nikuhnya tuh nyaman banget Gak keras dan bikin capek mulut Rasa sausnya juga pas foodies, gak bikin enak Malah sensasi segernya, bikin kepengen makan pizza terus nih Sebelum kenyang kita cobain dulu ah kunafa palestinnya yuk Oh iya budis, tadi aku sempet bohong ya Aku lagi kling-kling keluar negeri, lagi jajan-jajan Padahal mah aku lagi ada di festival makan receh Senayan Park Tuh, hebat ya tim makan receh Bisa mendantangkan orang-orang yang jualannya itu Langsung orang-orang aslinya Kayak tadi nih, pizza yang masak tuh orang Italinya Nah ini sekarang nih, aku makan nih Tuh, si kunafa ini orang palestin langsung Oh, ini garing di luarnya Tuh ternyata ini kayak, apa namanya tuh Serbuk-serbuk kayak ampas kelapa ternyata ya Dan ini di dalamnya ada mozzarella-nya Dan ternyata kalau dipegang pakai tangan dia jatuh Karena ini kayak lembut banget gitu Hmm, autentik banget rasanya Hmm, the best banget Rasa manisnya gak semanis janji dia yang PHP-in kamu ya foodist Aduh, dalam bener Haha, manisnya masih sopain kok Susunya juga membuat kunafanya kayak creamy dan gak bikin enak This is the first time Aku coba ini kalau bawa ramen Ternyata lembut banget si ramennya ini Tuh, untuk kuahnya Hmm, tuh, kental banget Dan ini sih isinya simple ya Kayak ramen pada umumnya ya Tapi ini yang bikin juaranya mah Si ininya tau Si kuahnya gurih banget Terus gitu kayak lembut Creamy Aduh, ada manis-manisnya juga Dan yang paling penting si ramen mie-nya nih Wah, banyak dan lembut pisan Hmm Aduh, enak banget Sebelum terlalu kenyang Aku mau cobain yang dry ramen Isiannya sama ya Tuh, ada rembut laut Nih, ada perjamuran, ada perbawangan Tapi ini tidak pakai kuah Dan warnanya ini tuh Lebih look ya apa ya Agak-agak merah gitu ya Hmm Semua makanan ini disini Approve Enak banget Juara banget Ramen emang paling cucuk Sebagai makanan sore hari Kayak sekarang ya foodies Kuahnya hangat dan gurihnya Aduh, bikin relax badan Aku dateng dari rumah pagi-pagi Aku hunting makanan disini Di festival makan receh Senayan Park Buruan dong Penis di rumah dateng langsung Menikmati makanan-makanan yang enak Di Senayan Park Tanggal 3 dan 4 Agustus 2024 Dari jam 9 sampai malam Jangan sampai kehabisan Nanti aku borong loh Nyesel kan Yaudah deh Aku mau makan dulu Nggak boleh diganggu Aku mau makan Tetap dimakan receh Menu receh Tapi rasa Nggak receh Gimana enggak rasanya Wow Lebut banget Enak Nusuk pedasnya Lepasnya